Menjadi atlet besar dan berprestasi di era 60-an tentu bukan perkara mudah. Selain kondisi politik yang belum stabil, Indonesia ketika itu juga baru memasuki era keberdekaan. Hal itu pun dirasakan Lita Sugiharto. Menurut Lita, minimnya sarana berlatih adalah hal jamak yang dirasakan para atlet. Dalam kondisi serba terbatas, ketekunan, keuletan, dan disiplin tinggi menjadi kunci utama bagi para atlet untuk bersaing dan meraih prestasi puncak. Dibanding era 60-an, Lita melihat kondisi dan perhatian terhadap atlet sudah jauh lebih baik. Dari sisi materi, Lita mengaku pemberian bonus hingga miliaran rupiah kepada atlet peraih medali sebagai salah satu bentuk apresiasi, suatu hal yang jelas tidak pernah dinikmati atlet-atlet di zamannya. Satu-satunya kemewahan, ia nikmati ketika berhasil merebut medali adalah rasa bangga mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Kami itu dulu cuma dapat piala sama medali, tidak pernah dapat apa-apa. Tidak seperti atlet sekarang, satu setengah M, dulu kita tidak ada. Di luar negeri kami ada price money, ada sedikit, kami cuma dapat tiket, uang saku sedikit. Itu saya juga menghimbau untuk mantan-mantan ini, jangan terus kita dilupakan. Seperti belum lama ini, kami juga ada menyodorkan surat ke DKI dan surat itu akan ke Gubernur, tapi sampai sekarang tidak ada, tidak ada sama sekali balasan. Meski begitu, era 60-an hingga 90-an boleh dibilang merupakan salah satu masa kejayaan dan kebangkitan cabang oleh raga tenis nasional. Sepanjang era tersebut, dunia tenis tanah air sukses melahirkan sejumlah bintang tenis. Selain Lita Sugiarto, ada juga atlet tenis Indonesia yang cukup disegani di era 60-80-an seperti Lanyi Kaligis. Di era 90-an, Indonesia memiliki Yayu Basuki, atlet tenis yang sempat menempati peringkat 19 dunia dan menjadi petenis Indonesia pertama yang menjuarai kejuaraan tenis profesional. Ada juga nama Wina Prakusa, atlet era 90 yang menjadi finalis kejuaraan Australian Open Junior tahun 1998. Serta Angelique Wijaya yang menjuarai ajang Junior Wimbledon tahun 2001. Sayang, sejak tahun 2000, bintang-bintang di cabang olahraga tenis seolah meredup. Lita pun menyayangkan hal tersebut. Karena sudah berapa tahun ini seperti menurun sekali. Bagaimana ya, mungkin atlet-atlet yang sebelumnya itu mungkin lebih manja atau kurang disiplin atau juga dari pemerintah juga mungkin kurang ada perhatian. Sebagai sosok legenda tenis tanah air, Lita ternyata punya sosok atlet tenis dunia yang ia kagumi. Mereka adalah Steffi Graf dan Martina Navratilova. Steffi Graf, karena mainnya agresif ya. Selama berkarir, Lita Sugiyarto memang punya andil besar dalam memperkuat squad tim tenis Indonesia di berbagai kejuaraan tenis tingkat dunia. Selain kekuatan pukulan dan kegesitannya bermain di lapangan, Lita ditakuti lawan-lawannya lantaran memiliki pukulan tangan kanan dan kiri yang sama-sama mematikan. Lita bahkan turun di tiga nomor sekaligus, baik tunggal, ganda putri maupun ganda campuran.